Asimilasi pembebasan narapidana guna menekan penularan COVID-19 masih menuai polemik. Kebijakan tersebut dianggap sebagian kalangan menimbulkan persoalan baru, yakni meningkatnya angka kriminalitas. Kapolres Bungo Trisaksono Puspo Aji mengatakan, angka kejahatan yang meningkat signifikan di Kabupaten Bungo, yakni pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Dalam beberapa hari terakhir, Polres Bungo telah mengungkap sejumlah kasus mulai dari tindak penyalahgunaan narkotika. Kasus pencurian dan pemberatan dan kasus kriminal lainnya. Memang untuk tingkat kriminal sekarang yang meningkat? Untuk kriminal saat ini masih bisa terkendali, memang ada peningkatan situasi ya, karena mungkin ini memang situasi kita saat ini. Namun kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, ya termasuk konordinasi kepada seluruh perusahaan, yang tidak menutup kegiatan usahanya, termasuk orang jual-jualan, kita menikmati akses seluas-luasnya. Nah, memang kita harus patah social distancing dan physical distancing supaya bisa memutus antarantai COVID-19. Dengan tingginya tindak kejahatan, Kapolres Bungo menghimbau masyarakat agar lebih waspada. Kaum perempuan, jangan memancing kejahatan dengan memakai perhiasan yang dapat membuat nyawa terancam, serta hindari jalan yang sepi saat berkendaraan sendirian. Mukheryandi, TVRI Jambi melaporkan.